Intro Para murid kristus yang berguna bagi dunia Minggu lalu, Teo sudah menjelaskan tentang pikiran dan kreativitasku Maka minggu ini, Mr. Hendy bersama Teo akan menjelaskan tentang perkataan dan kreativitasku Ingat, kreatif adalah mengembangkan pemikiran yang bijak Seperti yang Teo bahas minggu lalu Perkataan yang arif yang akan Mr. Hendy dan Teo bahas hari ini Untuk melakukan ganda Allah Sebelumnya Mr. mengajak kita untuk berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan senantiasa menolong kami Tuhan menciptakan kami menjadi segambar dan serupa dengan Allah Sehingga kami menjadi murid-murid kristus yang kreatif dan berguna bagi dunia Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan yang menolong memberkati kami Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mr. akan bacakan dari Matius 12 ayat yang ke-34 Yang berbunyi demikian Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati Mr. ulangi sekali lagi Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati Mr. Hendek Ini Teo lagi membaca berita Eh ada Teo Coba bacakan beritanya apa Pusat penelitian Red Air Peterson di Ohio Amerika Serikat Kabarnya sedang mengembangkan teknologi Menebangkan pesawat terbaru yang kreatif Para peneliti membuat helm khusus Yang dilengkapi alat sensor yang berfungsi untuk menangkap sinyal-sinyal di beberapa titik Kepala seorang pilot Sehingga pesawat itu dapat diterbangkan melalui kendali pikiran Jika seorang pilot tak konsentrasi Pesawat akan jatuh Menghantam bumi Oleh karenanya Penting bagi seorang pilot Berkonsentrasi dan mengendalikan pikirannya dengan baik Pikiran yang dikendalikan dengan baik Akan menjaga mereka dari bahaya kecelakaan Wah hebat sekali Teo Berita di atas Tepat sekali Dengan yang Alkitab katakan Bahwa apa yang keluar dari mulut adalah luapan dari hati yang dalam Seperti yang barusan mister baca dari Matius 12 ayat 34 Jika hati dijaga dan dikendalikan dengan baik Maka yang keluar dari mulut pun perkataan yang baik Demikian pula sebaliknya Jika hati kita tidak dijaga dengan baik Maka kita akan mengalami bahaya loh Nah orang-orang Farisi Sungguh-sungguh dikuasai oleh ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Sehingga mereka menuduh ketika Tuhan Yesus mengusir setan Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dianggap memakai kuasa dari setan yang lain Wah jahat sekali ya perkataan dan tuduhan mereka Iya Teo Maka Tuhan Yesus pun menegaskan bahwa tudur kata yang keluar dari mulut seseorang Mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa perkataan bukan hal yang sepele loh Sebab hati yang jahat mengeluarkan perkataan yang jahat pula Mereka menfitnah bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan Nah itu mereka lakukan supaya Tuhan Yesus dipenji banyak orang Jadi mereka hanya mengeluarkan kata yang sia-sia Kata-kata yang tidak membangun dan tanpa makna Kata-kata yang bad dan tetop Hal itu tidak ada gunanya Teguran Tuhan Yesus terhadap orang Farisi Juga menjadi peringatan kita loh Ketika kita berkata-kata Mister Saya jadi takut salah berkata-kata Teo tidak perlu takut ya Murid Kristus yang berguna bagi dunia Perkataan adalah hal yang tidak terpisahkan dari hidup manusia Setiap hari kita berbicara dan berkata-kata Bahkan ada penelitian yang mengatakan Bahwa dalam sehari perempuan dapat mengeluarkan sampai 20 ribu kata sehari Sedangkan laki-laki 7 ribu kata Jika penelitian itu benar Berapa banyak dari kata-kata itu berguna dan bermakna Berapa banyak kata yang membangun Kata yang menghibur Kata yang menyakiti orang lain Kata yang merendahkan orang lain Mampu tidak kata-kata kita itu memberikan semangat kepada orang lain Nah Seberapa besar kata-kata kita itu berguna Bermakna Membangun dan menghibur Dalam relasi kita dengan Sesama dengan teman-teman kita Terkadang Ketika kita diam Bisa menjadi pilihan Yang terbaik Jika harus berbicara Marilah kita berkata-kata dengan baik Sebab perkataan kita menunjukkan siapa diri kita Itu sumbernya dari hati loh Murid Kristus yang berguna bagi dunia Atau murid Kristus yang tidak berguna bagi Kristus Nah Mr. Handy Theo dan semua murid Kristus yang berguna bagi dunia Ingat Ingat selalu Saat hati kita dipenuhi kasih Allah Dan pikiran kita dipenuhi firman Tuhan Perkataan berkat yang tepat pada waktunya Akan mengalir dari mulut kita Inilah ciri murid Kristus yang kreatif Di dalam perkataan Sehingga kita makin berguna bagi dunia Nah sekarang Mr. mau tanya Theo dan semua murid Kristus yang berguna di tempat ini Ingin menjadi murid Kristus yang kreatif dalam perkataan Tidak? Mau Mr. Theo mau Ya Mr. yakin Semua murid Kristus yang ada di tempat ini juga mau Menjadi murid Kristus yang kreatif di dalam perkataan Perkataan yang membangun Perkataan yang bisa menolong orang lain Perkataan yang tidak menjelekkan orang lain Nah itu penting Karena itu salah satu ciri dari murid Kristus yang berguna Maka dari itu Kita harus selalu menjaga hati kita Agar kita dapat berkata-kata dengan baik Dan menjadi berkat banyak orang Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami bersyukur Tuhan memimpin memberkati kami Tolong kami Tuhan Di dalam perkataan kami Sehingga kami dapat menjadi murid-murid Kristus yang kreatif Memakai perkataan kami dengan baik Dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang Kami tahu sumber perkataan itu berasal dari hati kami Oleh karena itu Tuhan tolong kami Sehingga hati kami dipenuhi firman Tuhan Dan kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah Kata-kata yang kreatif Yang memuliakan Tuhan Yang menunjukkan bahwa kami adalah murid-murid Kristus Yang segambar dan serupa dengan Allah Sebentar kami mau Melanjutkan aktivitas kami dengan belajar mengajar Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin